Yo guys, oke kembali lagi bersama gue Andreas Tobing di Youtube channel gue dan di konten kali ini seperti biasa gue pengen jawabin Q&A dari kalian ya jadi sering-sering lah bertanya di kolom komen karena biasanya gue baca dan kalau pertanyaan-pertanyaan menarik gue kumpulin dan gue jadiin satu video lagi ya dan tentunya gue yakin pertanyaan dari kalian ini bisa jadi topik diskus yang bagus buat kita semua dan juga jadi ekstra konten buat gue, oke? nah pertanyaan pertama ini datang dari, gue langsung bacain aja ya, dari Kevin Andrian Putra Bang, Alts coin yang kira-kira bisa boom apa ya prediksi lu tentang Aptos? Gila sih kayaknya dia baca prediksi gue tentang Aptos mungkin di TikTok kali ya karena gue pernah bikin prediction kalau menurut gue Alts yang akan perform dengan baik di next cycle itu adalah tentu salah satunya, kita bicara sektor ya, itu layer 1 tentu layer 1 selalu play out dan biasanya layer 1 yang lahir di bear market itu cenderung outperform sekali lagi, cenderung outperform layer 1 yang sudah perform di cycle sebelumnya sekali lagi, gue katakannya layer 1 yang lahir di bear market cenderung outperform layer 1 yang sudah perform di cycle sebelumnya kira-kira itu, ini dari sisi profit ya, dari sisi gain ya, kira-kira ya nah tentu salah satu layer 1 yang lahir di bear market kan adalah Aptos ya tapi sekali lagi gini, menurut gue Aptos masih punya upside potential yang sangat tinggi walaupun kalau gue bisa jujur ya in my personal opinion saat ini mostly I think menurut gue Aptos ini cenderung manipulasi kali ya karena ya jujur ya use case-nya belum gitu oke masih banyak layer 1 yang punya performance lebih baik tentu dari Aptos ya tapi secara price action Aptos gila-gilaan dari 3 dolar langsung sempat tembus sampai 20, 6, hampir 7x kurang dari 1 bulan ya ini menurut gue gila banget tapi ya kembali ya di crypto apapun bisa terjadi price action bisa meledak-ledak gitu tapi bisa turun kencang juga gak tau ya tapi tentu dengan yang kalian harus perhatikan gini aja tentu dengan apa ya naik cepat turunnya juga bisa sangat cepat itu yang harus kalian waspada ya mengenai Aptos tapi kalau kita bicara alts apalagi ya jadi gini, gue sebetulnya udah punya list ya gue pribadi udah, gue udah kumpulin list hasil riset gue kira-kira 1 tahun terakhir ya dan tentunya ngamatin cycle-cycle sebelumnya apa aja sih sebetulnya yang bisa perform dengan sangat baik gitu cuman jujur menurut gue riset ini sangat-sangat-sangat mahal luar biasa makanya gue hanya bocorin detailnya itu pas workshop kan kemarin tanggal 28 gue baru workshop sesi 2 disitu gue bocorin semua list gue sangat, gue bener-bener terbuka banget list gue gue bocorin termasuk cara optimalin profit ini yang gue gak pernah ketemu di tempat lain karena kayaknya cuman gue doang yang bahas gitu gue doang mungkin yang ketemu gak tau ya gitu tapi bener-bener gue sama sekali belum pernah lihat ada content creator lain yang ngebahas hal ini gitu ya ini buat gue ada satu cara dimana kalau kalian ngerti cara ini ya kalian tuh bisa gila banget performnya udah kayak whales gitu loh nah tapi kalau gue boleh bicara sektor aja ya sektor ya menurut gue definitely layer 1 akan perform dengan sangat-sangat baik terutama layer 1 yang lahir di bear market pantau aja kalau layer 1 yang lahir di bear market ini kan list downnya, listnya udah cukup banyak ada Aptos yang udah lahir, ada Optimism ya itu juga udah lahir tapi tentu Optimism lebih cocok dikategorikan layer 2 kali ya gitu ya atau layer 2 mungkin ya karena dia kan setara dengan Polygon Matic ya yang soon akan launching juga Arbitrum pantau abis gue pribadi sangat bullish on Arbitrum ya definitely Arbitrum akan jadi salah satu apa ya, alts yang akan gue akumulasi jika launching nanti ya terus layer 1 yang akan lanjut launching lagi ada SWE, ada juga Firechain, ada juga Layer Zero, Particia masih banyak lagi, kalian pantau aja intinya layer 1, smart contract ya layer 1 itu ciri-cirinya apa ya tentu dia blockchain network sendiri yang bisa mengeksekusi transaksi sendiri dan biasa menggunakan native tokennya kira-kira itu dan bisa, apa ya kalian kalau sebagai developer kalian bisa build something on top of layer 1 kira-kira kan gitu ya dan tentu mungkin udah bukan rahasia ya gue udah berulang kali share di TikTok menurut gue layer 1 yang apa ya yang paling mungkin underrated lah ya menurut gue ya dari sisi price action dan dari sisi apa ya jarang yang ngomongin ya itu menurut gue internet komputer ICP menurut gue ICP adalah layer 1 yang paling underrated menurut gue gue jarang sekali ngeliat di Twitter atau TikTok atau Youtube gitu ya orang-orang influencer yang nge-shield ICP karena menurut gue kayaknya mereka juga gak punya apa program untuk bayar-bayar influencer gitu kayaknya enggak gitu ya karena gue gue belum ngeliat pergerakan yang masif banget dari influencer ICP menurut gue enggak gitu ya mereka kayaknya masih fokus on development cuman kalau kalian gini gue itu kan gak cuma invest gue tuh seneng ngulik juga gitu karena gue pribadi udah ngulik gue pribadi udah coba transaksi ya gue cukup confident untuk katakan bahwa ICP ya adalah blockchain network ya fastest and cheapest ya jadi transaction finalitinya paling cepat ya dan juga dengan transaction fee gas fee paling murah ya gue confident sekali katakan itu gue kalau kalian mau open discussion silahkan tapi please kasih gue data ya kasih gue fakta ya karena gini gue ngomong gak pernah asal-asalan ya gue ngomong gini karena gue udah cobain berkali-kali gue cobain ya transaction finalitinya itu less than one minute ya gue withdraw ICP dari Binance ke plug wallet gue menggunakan jaringan internet komputer itu kayak like cuman 15-30 detik gue refresh udah masuk men cepet banget gitu loh gila cepet banget itu menurut gue gila men gak masuk akal cepetnya bahkan gue menggunakan jaringan lain kayak Binance Smart Chain Phantom apalagi IRC IRC lebih lama menurut gue ya gak ada yang secepat itu gak ada yang secepat itu dan gas fee-nya murahnya gak masuk akal men 0,00003 ICP kalau gue gak salah kalau gue gak salah ya gue udah lupa sih karena itu saking udah lamanya jadi kayak cuman 0,0000 berapa belas dolar gitu kan ICP itu sekarang 6 dolar kalau gue gak salah ya kira-kira 5-6 dolar lah gitu jadi kayak murahnya gak masuk akal kalian bayangin ya gue memikir gila ini ICP kalau digunakan perbankan ya bisa ngedistrap gila-gilaan sih menurut gue karena bayangin aja kalau kalian kirim duit nih pakai Western Union let's say gitu ya gue gak tau charge-nya bisa berapa kalian kirim misalnya 1000 USD gue ada yang bisa share gak? gak tau charge-nya bisa berapa sih gitu kalau kalian ngirim pakai Western Union duit gitu tapi bayangin kalau misalnya kalian menggunakan blockchain network ICP murahnya kayak apaan gitu loh so I think gue believe ya menurut gue akan banyak sekali project yang bisa di build on top of ICP dan akan khasarnya gini utility tokennya akan semakin berguna gitu itu personal opinion sekali lagi kalian tentu harus reset ya jangan pernah telan omongan gue mentah-mentah ya ya siapa sih gue gitu oke next dari Ozan Fawzan ini juga menarik bang gue udah open dari harga 18k semoga aja naik next nice-nice kali bukan next nice ya gue gue sangat support Ozan Fawzan sekali lagi menurut gue tahun ini adalah waktunya akumulasi kalau kalian investor kalian bukan trader kalian gak ngerti baca chart atau kalian masih belum fasih ya buat gue gak usah pusing-pusing lah cari bottom ya akumulasi aja bertahap ya akumulasi aja gak usah pusing ya that's good gue happy banget untuk Ozan Fawzan dan gue gue sangat berharap 2025 kalian juga panen ya dan dari Chandra RSI udah kuat kan sulit buat turun ke bawah 20k oke golden cross udah dilewati dan FAT sudah tidak relevan lagi dan FAT bakal pause atau hanya naikin 25 BPS yes gue bahas bertahap ya menurut gue secara fakta yes menurut gue since CPI numbers terus declining dan sudah sesuai targetnya Federal Reserve menurut gue ini gue udah openly bilang dari awal tahun Januari ya prediksi gue FOMC meeting 1 Februari nanti adalah 25 BPS ya itu tapi gak tau kita lihat aja nanti kejadian atau enggak ya dan kalau 25 BPS terjadi semakin diturunkan high interest rate-nya maka bisa jadi market akan merespons dengan sangat positif ya dan tapi in my personal opinion sulit buat turun ke bawah 20k gak juga ya karena ini menurut gue sekali lagi dengan Bitcoin yang kenaikannya secepat itu di bulan Januari sangat-sangat cepat ya sampai 40an persen gitu ya menurut gue jikapun ada correct apa ya healthy correction tetap menurut gue sangat possible untuk tembus di bawah 20 ribu ya sangat possible tapi instead kalau misalnya ternyata 15 ribu kemarin merupakan macro bottom eh sorry Bitcoin itu udah naik 50 persenan berarti ya kalau memang 15 ribu kemarin macro bottom dan menurut gue jika memang dikasih healthy correction ke 1820k menurut gue itu adalah apa ya another great buying opportunity jika memang kita sudah miss 15 ribu tapi definitely gue gak berpikir harga akan straight apa ya naik lurus doang tanpa koreksi no no menurut gue gak itu buat gue skenario itu hanya terjadi pas ke Bitcoin halving ya akan ada masa dimana Bitcoin naik straight ke atas gitu tapi biasanya itu terjadi di Bitcoin halving ya tentu bukan saat ini ya tapi anyway menarik nih gue kasih satu skenario bottom menurut gue lagi ini gue bukain chart ya ini saat ini based on chart ya sekali lagi berdasarkan chart ya menurut gue ini satu-satunya chart yang bisa reflect Bitcoin itu sudah bottom ya gue kasih stepsnya pertama kita buka weekly ya seperti ini and then ganti ke line ya terus kalian connect aja lows disini ya kalian connect ya dengan satu trend line maka kalau kita connect tarik dari sini kita connect ke yang kedua dan kita bisa lihat ini adalah bottom ya dan great buying opportunity karena kalian lihat disini ketika buy ini kan support dari covid crash ya yang pas ini kan covid crash ya dan habis itu bitcoin rally ya dan gue jujur gak berpikir dari sini juga akan rally ya tapi akan meskipun ada correction gue akan sangat pantau trend line ini ya bisa jadi ya jikapun koreksi ya gue deketin lagi ya bisa jadi bisa jadi ya sekali lagi gue bilang ini bicara probabilitas semuanya ya jika memang ini adalah trend line yang sangat apa ya support trend line yang sangat kuat untuk bitcoin maka kalau gue mana sih gue jadi keder nah kalau kita ke path ya kalau misalnya ada healthy correction ini gue hitamin dulu ya kalau misalnya ternyata bener ada healthy correction maka buat gue ini bisa jadi great buying opportunity selanjutnya sebelum ya let's say melanjutkan penguatan ya sini ya mungkin lanjut penguatan I don't know gitu ya tapi gue cukup memperhatikan trend line ini ya menurut gue trend line ini bisa jadi ini adalah support karena kalian bisa lihat ya terutama di area sini nih terutama di area sini nih ini kayak perfectly hold gitu loh sangat hold dengan sangat kuat di area ini ya cuman kayak konsolidasi aja di area trend line ini and then naik lagi and then launching lagi ya kira-kira gitu ya menurut gue kalau memang itu adalah bottom apa ya trend line ini bisa jadi satu skenario yang sangat menarik untuk kita perhatikan nah lanjut next mana ya nah ini dia lanjut dari piston cup waktu bitcoin di ATH abang sendiri yang bilang bakal winter eh baru sekarang eh sekarang baru lihat abang lagi makasih bang dulu pernah ingat untung saya out waktu itu that's good piston cup ya gue happy untuk kamu ya gue happy sekali bisa menyelamatkan danamu waktu itu karena memang gue ingat banget ya kalau kalian udah lihat gue dari lama gue tuh salah satu konten kreator kripto yang melawan arus ya semua orang berpikir Desember akan 100 ribu ya semua orang akan semua orang berpikir bitcoin akan blow off top di bulan Desember gitu cuman gue udah bersuara waktu itu dari sejak Q4 atau bahkan kurang ya kurang dari Q4 gue udah bersuara hati-hati ya bitcoin sangat berpotensi back ke 20 ribu lagi ya gak ada yang percaya waktu itu semua orang ngatain gue gitu cuman ya sudah gitu tapi kembali ya gue cuman bisa bilang gue di satu hari nanti bisa jadi gue salah sangat possible gue salah ya gue bukanlah gue gak pernah bilang gue orang yang paling tau masa depan paling jago prediksi no gue bisa salah tapi yang gue cuman bisa bilang katakan adalah semua yang gue share semua analisa yang gue share sama kalian tentu berdasarkan data ya tentu ada valid tesisnya gitu loh gue gak pernah asal-asalan beropini apalagi ikut-ikutannya gue paling anti ya hal-hal tersebut ya next dari katalog drama tetiba cc scam nah itulah internal makro yang sesungguhnya ya ini gue gak tau nih ya katalog drama ini baca apakah sempet baca teori konspirasinya fake pump ini atau gak gue jujur gak tau tapi gue pribadi baca ya ada teori yang berkata pump yang di bulan januari ini adalah kerjaannya binance ya makanya sampai ada apa kayak joke lah ya di twitter ya binance kartel gue gak tau gue yakin kalau kalian aktif mantau-mantau konten kripto di twitter kalian pasti pernah denger istilah ini yaitu binance kartel dibilang katanya pump ini disebabkan oleh binance kartel mereka yang berusaha keras untuk pump harga dan berusaha keras untuk ngejaga binance supaya gak drop below support yang sangat kuatnya gitu ya karena jika drop wah binance bisa drop hancur banget sampai bahkan 50 us dollar gue udah pernah bahas ini sebelumnya ya tapi gak tau ya ada kalau kalian lihat ada juga data yang bilang kalau misalnya bitcoin ini most buyers nya adalah busd ya dan kalian tau busd adalah stable coin yang dirilis oleh binance cuman secara pribadi gue gak prefer terlalu apa ya apa ya mempercayai konspirasi seperti ini ya gue gak terlalu prefer ya tapi gue lebih prefer based on chart aja karena mostly chart reflect emosi daripada market walaupun ya sekali lagi gue katakan secara emosi buat gue ini satu bubble yang sewaktu-waktu bisa pecah ya tapi kalaupun pecah gue sudah kasih tau level mana yang yang gue nantikan ya level mana yang buat gue possible menjadi support tapi ya tapi buat gue sekali lagi gue katakan meskipun ternyata nih level yang tadi gue bilang jebol dan ternyata bitcoin balik ke 10 sampai 12k ya misalnya nih ya walaupun gue bilang berkali-kali ya peluangnya sudah semakin kecil bukan 0 bukan gak ada semakin kecil ya tapi gue katakan sekali lagi ya buying on bottom on macro bottom menurut gue itu adalah fulfilling ego aja tapi buat kalian semua yang akumulasi sepanjang 2023 kalian sabar disiplin dollar cost average ya buat gue kalian semuanya akan greatly rewarded di tahun 2025 oke itu untuk katalog drama dan yang terakhir bank share coin kamu mau DCA di tahun ini ya mungkin next ya terpisah kali ya karena ini bisa jadi satu topik sesi yang cukup panjang sendiri gitu tapi gue katakan sekali lagi ya mungkin gue gak akan share sampai jeroannya sampai sampai into details banget karena wih ini hasil riset yang sangat mahal menurut gue gitu gue sampai sudah bagi kategori ada yang potensi naik 5-10x ada yang naik 10-30x 30-50 eh 10-50 sampai di atas 100x gue udah punya kategorinya semua ya dan tentu ini semua berdasarkan hasil riset berdasarkan data bukan gue asbun ya gue paling anti ya menjadi orang-orang seperti itu oke tapi mungkin next lah session gue akan bahas lagi ya tapi gue bisa katakan gini untuk kalian semua yang interest workshop crypto gue akan kan kemarin gue udah adain sesi kedua di tanggal 28 Januari ya gue ada akan-adakan lagi next di akhir bulan Februari rencananya kembali gue mungkin akan gue prefer adakan secara online untuk saat ini online aja karena gue lihat banyak sekali follower gue itu yang di luar Jakarta ya sehingga untuk reach kalian tentu paling possible online atau kali aja ada yang mau sponsorin gue berangkat ke kota kalian gue berangkat deh cuman gue akan kembali adakan secara online dan disitu gue berbahas detail detail banget sampai jeroan ya sampai apa yang akan gue akumulasi sampai paling penting sih sebenernya strateginya sih strateginya gue ketemu strategi yang kayak wih out of wah susah banget lah kalian temukan di tempat lain lah kira-kira itu ya untuk Q&A session kita kali ini ya semoga ada sesuatu yang bermanfaat dan buat kalian yang punya pertanyaan monggo ya silahkan masukin di comment section gue akan baca dan gue akan jadikan bahan untuk diskusi selanjutnya oke thank you selamat menikmati